oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel nunung otomotif disini saya kedatangan bit starter kasar dengan keluhan motornya gak bisa dihidupkan ya jadi yang pertama kita tidak usah memakai yang namanya alat canggih dengan alat manual dengan pengalaman kita akan bisa mendeteksi kerusakan motor ini mas ya jadi misalnya gak usah wah saya kalau servis motor injeksi itu harus memerlukan scanner canggih ya gak usah berpikiran kayak gitu ya jadi samen walaupun dengan alat apa adanya dengan tas pen dengan scanner manual samen masih bisa untuk mendeteksi kerusakan di motor injeksi kalau untuk scanner manual kita memang kita butuhkan ya karena kita akan diagnosa manual sesuai dengan pengalaman kita atau sesuai dengan sistem kerja di motor kita harus hafal minimal kita harus mempunyai ilmu dasar ya maksudnya ilmu dasar itu sebagai gimana sih mas ya ilmu dasar nah untuk injektor cara kerjanya itu gimana sih injektor menyemprotkan BBM semburan ya bukan menyemprotkan tapi semburan ya menyemprotkan ya sebagai nyembur ya di injektor ibarat gitu kalau saya untuk berkata lebih bagus saya gak bisa karena dulu saya gak sekolah ya saya gak pernah sekolah gak pernah belajar di di dunia otomotif servis-servis motor cuma otodidak ya jadi kadang bicara saja kadang keliru gitu ya yang penting kita akan servis manual penanganan dengan manual dan didasari dengan pemahaman atau analisa dari kita ya oke disini kedatangan bit kita terkasar dengan keluhan motornya gak bisa ditukkan yang pertama adalah samen pastikan ya samen pastikan dulu full pump itu bunyi ya full pump itu bunyi saat kontak on oke segini aja yang pertama samen pastikan di motor injeksi saat kontak on mil atau indikator mil ini nyala ya yang pertama saat kontak on bentar nah indikator mil nyala beberapa detik mati berarti ECU sudah aktif ya syarat pertama jika samen menemui motor mogok untuk memula saat kontak on pastikan indikator mil ini nyala beberapa detik mati berarti itu bertanda ECU nya sudah aktif nah jika sebaliknya saat kontak on ini gak nyala indikator mil nya berarti ECU nya belum aktif sistem kerja operasi injeksi itu belum bisa apa namanya beliau belum aktif belum bekerja ya belum ready itu ya tapi sekarang kan sudah ready ya nah yang kedua adalah yang samen cek adalah full pump saat kontak on nah full pump kan sudah bunyi bentar tak buka yang jelas perungu gak denger gak samen denger gak coba mana yuk nah full pump syarat yang kedua full pump sudah bunyi indikator mil nyala saat kontak on full pump juga nyala kemudian yang ketiga adalah pengapian ya bentar ini bukan editan ya bukan setting-settingan tapi langsung dari permasalahan tersebut ini cuma saya buka sini biar videonya agak durasinya cepat gak lambat gitu ya yang pertama sudah syarat yang pertama indikator mil sudah kita cek nyala ECU sudah aktif yang kedua full pump sudah bunyi berarti motor sudah bisa dihutupkan yang ketiga adalah pengapian setelah antar pengapian berarti kita lanjut injektor ya tapi pengapian C bos kita cari busi oke langsung ini kita cek pengapiannya kita cek dimana disini saja biar biar jelas videonya disini saja businya saya lepas cek pengapian fokus mas bro jika menemui motor mogok jelas gak mas jelas gak mas ini mas ini ya ben jelas sama ini ya pengapian ada apa enggak oke pengapian ada ya kita cek lagi oke syarat pengapian sudah ada berarti kita cek businya kita lepas businya ya bentar kita lepas businya apakah businya mati yang penting busi jangan pakai merek TKD mas ya TKD biasanya ya kayak gini kalau merek TKD kadang kita itu ditipu ya yang penting businya pastikan kalau merek-merek biasa ya kak pokok biasa pokok juga TKD kalau di sistem injeksi ya kita kedatangan motor mogok kita cek oke kita cek businya pengapian yang ke busi yang dari busi mas ya ada ya oke ada berarti kita cek kompresi atau gimana ya iya kompresi wajib kompresi kita engkol dulu ya kita engkol dulu apa kompresinya padet apa enggak oh businya belum tak pasang mas ini mas ya bentar cek kompresinya dulu hilang ini hilang ini kompresinya 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 enggak padet ini oke makasih kan bro 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 eh engkol lo yang di lu ya panjang lo di lu ya panjang lo di lu bisa cek kompresi nih Oke kirodok nyepit wabah nih Cik oleh aneh bolongan bus ini face-face ternyata kompresinya lemah aja kita suntik saja ah kompresinya lemah karena saya mempunyai disuntikkan nah ini tak suntik dulu ya Oke kita lanjut ya berarti ini kompresinya kita cek nggak ada berarti kita suntik suntiknya gede rake-rake meneer ya gede loh tanganku lapakem nih tak masukkan dulu ke logangnya ya Oke kita suntik bukan hanya dokter masih nyuntik kita juga bisa nyuntik ya oke eh secukupnya saja dulu lah kok meru-meru kompresi ini no way bongkar kompresi ini kapan nanti saya pegangnya kompresi ini lang ini umum ini 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 들 itu ini ini nanti jenis yang tidak nuli yuk kita pasang kemudian akan saya engkol dulu mas ya selamat menikmati oke bisa hidup ya tapi yang beluk beluk mas motor ini kendalanya motornya mogok cuma kompresinya saja cuma kompresinya saja kita keluarkan motornya ben ga murang ini di dalam sini ya asapnya ya oke kita keluarkan motornya ini cuma kompresinya saja jadi ya kita kalau ngecek motor mogok ya seperti itu ya satu-satu satu-satu oke ya 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 kontak kita off-kan kita on-kan lagi coba langsung tombol starter apakah langsung jreng apa masih kumel enak ya 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 masak sepeda ini di ganti uli langsung maugok oke jadi permasalahannya ini cuma kompresinya yang lo Mas ya jadi jika sammen menemui motor atau kedatangan motor mogok entah motor jenis apapun kalau di motor injeksikan yang pertama yang kita pahami atau yang kita teliti yaitu saat kontak on indikator mil nyala berarti ECU sudah aktif kemudian saat kontak on lagi full pump pastikan dengung kalau sudah dengung berarti pengecekan kita sudah detail ya mulai dari ECU sudah aktif ini dengan adanya indikator mil full pump sudah nyala berarti ECU sudah aktif kemudian lanjut kita cek pengapian biasanya kalau di bit stater kasar itu Hai yang rentan hilang pengapian itu soket dari sepul ya soket dari sepul yang ada tiga ada bisa dari pulsernya yang putus di jalan kabelnya atau soket dari sepul pengisian itu putus di jalan juga bisa ya tapi ini tadi saya cek satu persatu dengan SOP saya sendiri bengkel saya sendiri ya dengan pengalaman saya sendiri sudah clear ya jadi yang pertama cek apakah ECU nya sudah aktif dengan indikator mil saat kontak on nyala full pump sudah dengung kemudian pengapian sudah jalan berarti kita cek kompresi ini setelah kompresi misal kompresinya sudah bagus mental saat kita engkol nah berarti kita lanjut cek semburan injektor gitu ya karena kita sudah ada di kompresi pengecekan kompresi sudah fix di situ jadi tidak usah ngecek semburan injektor gitu ya jadi untuk kompresi padatnya tadi tidak saya ulas dengan detail ya yang penting kalau kompresinya lemah disini saja saman engkol kalau saman itu mekanik bisa merasakan ya antara loss kompresi ataupun kompresi padat nah ini ya ini kompresi padat ya Nah misal nggak ada kompresi ya selurutnya Thomas ini toh enteng ya enteng misal nggak ada kompresi ini ada kompresi ya kompresinya padat Oke coba kita setat lagi motornya nah untuk langkah-langkahnya ya min misal ini kompresinya tadi kan lo jadi untuk langkah-langkahnya saman konfirmasi ke yang punya karena motornya kan sudah hidup jadi saman ngomong Pak ini kompresi motornya saman itu lo ala alias kurang kompresi itu ada keausan atau ada keausan atau permasalahan di ruang kompresi entah dari klepnya yang bermasalah atau payung klepnya itu tergen terganjal dengan kotoran atau persekernya itu lemah saman konfirmasi gitu ya kalau saman minta kayak gini ya bisa men bawah tapi kalau suatu saat motornya mogok lagi hilang kompresi lagi mau nggak mau harus bongkar area kopya area kompresi jadi kopnya saman buka bilang gitu kalau orangnya nggak mau dibongkar dulu yang penting motornya bisa hidup lagi ya suruh bawah tapi kalau lebih baik itu untuk kedepannya itu biar awet itu dibongkar area kopya kita cek mulai dari payung klep apakah terganjal dengan kotoran atau kerak-kerak ya kemudian yes kita analisa disitu pokoknya di area klep area kompresi kita analisa apa penyebab motor ini loss kompresi itu dari mana gitu ya oke jadi kalau menurut saya ini harus dibongkar tapi karena saya apa di desa itu sangat ekonominya sangat buruk yow buruk yow wong wong yow buruk 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 tentang ekonomi jadi yow saya biarkan gini yang penting motornya moga dulu eh normal dulu bisa dihidupkan dengan gampang kemudian kita konfirmasi ke orangnya untuk jaga-jaga uang untuk bongkar kopnya ya untuk ya itu berarti kita bersihkan area ruang kompresi kemudian kita sekur ya sekur keletnya kemudian apa lagi yang penting motornya normal lagi ya londi kontak on nah ya lama-lama ngasa putih yang kita pancing dengan sontik oli tadi lama-lama hilang ya oke gitu saja saya akhir sampai di sini dulu tentang penanganan bit fi mogo entah itu motor injeksi aja apa saja penanganannya itu sama sepnya ya mulai dari pengecekan dari kompresi pengapian semburan penanganan injektor mil nyala ya indikator minyala kemudian full pump hidup itu syarat yang pertama ya jadi biar Samen itu cepat menangani di sistem motor ini enggak asal tebak-tebakan mas ya ini tidak pakai alat scanner-scanner manual atau scanner canggih ini cuma dari pengalaman saja dan pemahaman saja jadi kita itu enggak harus memiliki yang namanya scanner canggih gitu ya oke segitu saja saya akhirnya sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam joss